Lucky people, gue yakin lo yang udah klik video ini pasti lagi nyari-nyari kaos polos. Nah, disini gue ada 4 kaos polos yang bakal gue bandingin satu-satu dan gue bakal kasih tau ke lo kelebihan dan kekurangannya dari keempat kaos polos ini. Ini semua adalah brand lokal dan ini semua yang gue tunjukin adalah yang udah gue pake sehari-hari. Biasanya gue sekarang lebih sering pake baju polos ya dan gue juga lebih sering pake brand-brand ini yang akan gue tunjukin. Jadi gak pake lama, gue langsung aja tunjukin kaos yang pertama yaitu disini ada kaos dari All Around Faded. Ini brand salah satu yang menurut gue keren banget ya. Ini brand dari Surabaya. Desain-desainnya minimalis, kayak streetwear-streetwear old money-nya tapi bukan old money ya. Kayak gue udah sering bilang itu kalau misalnya kalian mau liat itu patokan brand-nya itu lebih kayak kalau brand luar nih ya, kayak about blank gitu ya. Yang kayak clean, fleek, minimalis, tapi juga berasal streetwear-nya. Jadi kita langsung aja bahas dari kaosnya dia. Jadi ini adalah kaos polos, warna hitam, dan ini juga udah pernah gue review di video yang All Around Faded. Setelah gue pake beberapa waktu, berapa lama ya, sering gue pake dan gue cuci juga. Jadi ini warnanya hitamnya sih menurut gue udah gak terlalu pekat ya. Karena emang dari awal dia gak hitam pekat banget. Memang kayak dark grey gitu. Dan untuk bagian kolarnya dari awal juga gak rapi. Memang dia agak kayak ke tekuk-tekuk gini. Karena dia itu pakenya tuh di leher sini loh ya. Jadi kayak dia agak tinggi. Jadi pas udah dipake sebenernya gak keliatan kayak tekuk-tekuk gini ya. Tetep rapi. Dan untuk size-nya, gue pake size M disini. Untuk woven-nya sih gak terlalu dijahit gimana banget ya. Cuman di garis 2 ini aja. Tapi jujur woven-nya ini menurut gue ini bikin gatel sih ya. Jadi pas gue pake disini-sininya tuh kayak kadang-kadang gue suka bener-benerin gitu. Karena agak menusuk. Kayaknya di bagian sini-sininya nih tuh kayak kena leher. Dan dia tinggi banget kan. Jadi kayak bener-bener udah nempel leher, terus agak menusuk lagi. Tapi overall fitting-nya gue suka banget. Karena dia juga modelnya ini boxy banget ya. Jadi tangannya itu juga walau memboxy, dia gak yang mau oversize banget. Dia katanya udah improve ya. Ini udah yang versi 2-nya kalau gak salah. Jadi tangannya tuh gak terlalu jatuh dan gak terlalu lebar. Jadi oversize tapi masih nge-crop asik gitu ya. Untuk bahannya sendiri materialnya menurut gue yang bener-bener bagus. Bahannya tuh 235 GSM. Gue gak tau apakah dia 16S atau berapa benangnya ya. Tapi kayaknya sih 16S ya. Dan juga bertekstur gini, berasa banget. Untuk jahitan-jahitannya juga menurut gue sih overall rapi ya. Dan juga disini kelihatannya tuh boxy banget tuh. Asik lah kayak regular crop. Kalau pake sana pendek atau pake George. Atau pake sana panjang pun juga asik banget. Bikin badan lo jadi proporsional menurut gue. Makanya gue lebih suka dengan kaos-kaos yang kayak gini sekarang ya. Untuk belakangnya juga kita lihat disini polos aja sih semua. Nah tapi ini harganya menurut gue cukup mahal ya. Karena di Rp213.000 guys. Mungkin lo langsung mikir-mikir setelah dengar harganya. Kaos polos Rp213.000. Tapi memang kualitasnya menurut gue ini bagus ya. Gak kalah dengan brand luar untuk kualitasnya. Nah pertanyaannya adalah kalau tebal-tebal gini panas gak bang? Kagak, gagak panas ya. Jadi gue pake ini bener-bener yaudah kayak biasa aja gitu. Karena dia udah dibikin cotton-nya juga bikin cirkulasi udara cukup oke gitu disini ya. Nah untuk yang pertama ini ratingnya menurut gue ada di... Kalau kita hitung 1-10 ya. Mungkin masih bisa masuk di 7,5 karena dia gatel. Sama ini kayak terlalu ketinggian untuk lehernya ya. Tapi fittingnya semua menurut gue asik. Nah menurut lo sendiri worth it gak? Kaos polos kayak gini harganya Rp213.000. Coba komen di bawah. Oke ini dia. Yang kedua. Ini adalah brand dari The Executive. Nah Executive ini juga adalah brand lokal guys. Kenapa gue suka banget sama kaos ini? Ini kaos sebenernya gak ada oversize-nya. Regular banget dan agak ngepress sebenernya. Karena dia pake bahan cotton polyester spandex. Jadi ini bahan campuran cotton. Ada polyester-nya juga dan juga spandex. Makanya dia tuh bisa melar-melar kayak gini. Dia elastis guys. Karena emang fittingnya itu untuk kayak ngetat body. Bukan ngetat gimana banget lah ya. Tapi kayak fitnya asik dah. Bagus sih ini. Ini gue beli kalau gak salah waktu itu lagi diskon ya. Kalau gak salah harganya Rp100.000. Ya itu udah agak diskon atau... Pokoknya di bawah Rp100.000 atau Rp100.000 lah gitu. Gue beli emang karena gue butuh kaos polos aja. Buat daleman biasanya. Nah ternyata pas gue pake. Kaos biasa gini dan juga celana aja. Itu juga udah asik gitu. Ini gue beli dua warna ya. Ada yang hitam. Ada yang abu-abu kayak gini. Dan dua-duanya gue suka banget. Nah ini modelnya gak crop ya. Dia regular gini. Tapi ini karena dia ngetat. Jadi dia gak keliatan panjang banget. Jadinya gak bikin proporsi lu juga berubah. Apalagi yang warna hitam. Menurut gue kalau dituckin juga bagus. Dikeluarin juga bagus sih. Nah tadi bahannya gue bilang cotton polisera spandex. Dan dia bahannya gak tebel ya. Jadi lumayan tipis. Mungkin ya kalau kita pegang-pegang ini bisa di 24 atau 28S. Karena cukup tipis. Dan ini adem banget ya menurut gue. Dan untuk bagian kolarnya juga tipis kayak gini. Kayak kecil gitu ya. Dan juga untuk tangannya. Tangan segini ya. Dia gak yang tangan gimana. Tapi gak kayak lemper. Jadi gue gak berasa kayak kemarinnya Aero Street itu yang regular fit gitu. Tapi ini gue pake ini gak berasa lemper gitu ya. Kayak gue gak tau polanya patternnya gimana. Pokoknya bagus banget. Dan juga eksekutif ini juga rapi banget ya. Untuk build quality-nya. Gue gak tau sih sekarang mereka kan udah di branding ya. Apakah mereka masih jual untuk si kaos ini. Ini salah satu favorit gue. Dan bisa gue rekomendasiin ke lu. Kalau lu misalkan lagi mampir ke eksekutif. Dan ada. Coba lu sikat. Ini yang regular fit. Atau fitted t-shirt gitu namanya kalau gak salah. Oh ada tulisannya. Slim fit ya. Ini sablonnya udah agak pudar-pudar sedikit. Karena udah sering gue pake. Sering dicuci. Dan menurut gue ini ratingnya 8,5 sih. Ini secara fitting gue suka. Secara bahan enak. Dan ah wait sih spandex-nya juga gak melar gitu. Bagus gitu. Ini sangat worth it untuk lu beli. Kalau menurut lu kaos harga 100 ribu ini worth it? Coba komen di bawah ya. Selanjutnya. Ada dari Materia. Ini Materia adalah brand yang juga kemarin ada di Local Made. Ada di USS juga. Gue suka banget Materia. Dari harga. Harganya bagus banget guys. Murah sih menurut gue ya. Ini kaos gini. Kalau gak salahnya harganya 69 ribu. Pokoknya di bawah 100 ribu untuk kaos ini. Gue gak tau ini apakah masih rilis atau enggak. Karena gue cari di e-commerce yang mereka. Ini tuh adanya tinggal yang 16S. Nah 16S gue gak berasa yang punya gue ini 16S sih. Ini kayak yang biasa aja gitu. Kayaknya 20S atau 24 malah. Kalau mereka tulisnya heavyweight. Jadi ini cuttingnya boxy banget. Jadi lebar gitu. Oversize boxy ini ya. Tunggu bisa kalian lihat lebar banget. Tangannya juga lumayan panjang. Dan bawahnya juga cuman segini doang. Nah kenapa gue suka banget? Itu karena fittingnya ini. Boxy. Karena kalau misalkan lagi mau pake boxy. Gue pake yang ini. Atau yang tadi orang faded. Kalau gue mau pake agak fitted. Gue pake yang eksekutif. Jadi banyak macem nih. Gue pake kaos polosnya. Nah ini salah satunya. Menurut gue yang asik banget. Karena harganya sih. Dan untuk build qualitynya ya oke. Regular aja. Rapi sih untuk jahitannya. Ya obrasnya dia gak dilipet lagi. Cuman menurut gue untuk harga oke banget. Nah untuk di bagian ribnya juga. Lumayan asik. Lumayan rapi. Gak melar gitu ya. Untuk di bagian ovennya ini juga. Lumayan rapi. Gak gatel juga saat gue pake. Untuk fittingnya enak banget. Warna putihnya juga masih cerah sih ya. Dan untuk bagian belakangnya. Seperti ini. Gue sih bener-bener suka sama dia cropnya. Jadi dia oversize boxy. Dan untuk ini sih menurut gue ratingnya mungkin ada di delapan kali ya. Karena menurut gue materialnya sih gak kayak yang tadi-tadi gituin. Materialnya oke. Cuman harganya yang bikin dia menang. Sama cuttingannya yang bikin dia menang juga. Gimana menurut lo? Apakah t-shirt seharga range 69 ribu sampai 100 ribu ini worth it? Coba kembali di bawah. Ada kaos hitam dari Insurgent. Nah ini bisa kalian lihat kayak ada putih-putih sedikit ya. Ini bekas gue gak tau kenapa dicuci atau kena sedikit debu kali ya. Ini adalah kaos dari Insurgent. Tadi gue salah lihat yang harganya 213 ribu adalah ini. Yang tadi all around faded harganya 200 ribu. Ya beda 13 ribu sih ya. Tipis-tipis. Nah beda 13 ribu itu dapet apa? Nah kalau si Insurgent ini dia udah pake teknologi Airflex namanya. Jadi dia sih teknologi bilangnya kalau kita mulai hawanya panas dia bisa kayak bikin adem. Kayak agak kebuka gitu serat-seratnya. Kalau misalkan mulai dingin dia bisa kayak agak ngerapet. Jadi agak kayak... Ya bisa mengerutin. Bisa bisa bisa... Stop it. Get some help. Kalau misalkan kalian lihat kaos-kaos Insurgent biasanya wovennya itu biru. Ini coklat ya. Karena itu. Ini yang Airflex. Ini harganya 213 ribu menurut gue. Cuttingannya dia sih tulisannya boxy ya. Emang boxy sih ya. Agak-agak mirip si all around faded tadi. Cuma emang ini lehernya gak terlalu tinggi. Dan juga sama untuk di bagian kolarnya juga agak kayak melengkung-melengkung gitu. Tapi overall Insurgent udah gak usah diregukan lagi untuk build quality-nya. Untuk kaosnya juga 16SC ini ya. Heavyweight. Berasa ada tekstur gitu. Dan obrasannya juga lumayan rapi. Tapi dia emang gak dilipet lagi sih. Dan juga untuk bagian lengannya regular aja. Jadi dia boxy-nya tuh masih regular. Bukan boxy oversize gitu. Detailnya juga ada sini woven, Insurgent gitu. Gimana Airflex itu? Beneran berasa apa enggak? Kalau gue sih jujur. Gak terlalu berasa ya. Mungkin dia beneran bisa merenggang atau merapat serat kainnya. Cuman gak berasa sih ya. Atau memang sebenernya ada cuma dikit aja. Jadi gue sampe gak notice gitu. Tapi overall dipake ya gak panas gitu. Tapi gue juga suka sih kaos-kaos kayak gini. Kaos-kaos heavyweight. Memang kesannya kayak panas. Ternyata enggak. Dan yang kurang sih sebenernya dari harganya aja sih ya. Jadi menurut gue ini ratingnya bisa ada di 7 kali ya. Karena dia ada teknologinya tuh Airflex. Tapi gak terlalu berasa. Oke jadi gimana menurut lo? Apakah kaos Insurgent ini yang Airflex worth it? Dengan harga Rp13.000. Oke jadi ini dia keempat kaos yang udah gue bandingin. Kaos polos. Jadi buat lo pencipta kaos polos atau lagi nyari kaos polos. Mungkin bisa dijadiin consideration. Atau opsi-opsi mana yang kira-kira mau lu sikat. Atau kalau lo mau gue bahas kaos polos lainnya lagi. Coba komen di bawah. Dan sekarang gue mau kasih liat lo. Pas udah dipake. Coba komen di bawah. selamat menikmati dan itu dia battle kaos polos brand lokal gimana menurut lo? apakah kemahalan? apakah kaget dengan harga-harga yang disajikan? atau mungkin menurut kalian emang worth it? coba komen di bawah kira-kira mana yang bakal lo sikat juga kalau misalnya lo mau sikat, ini produknya ada disini ya gue taruh disini, kalau misalnya masih ada kalau sold out, ya tidak ada ya oke, kalau gitu segitu aja, jangan buat subscribe channel ini pastinya klik tombol like-nya kalau suka dengan video ini komen juga kira-kira mau gue review apa lagi segitu aja, see you next video, stay healthy stay lucky people